Oke kembali lagi di vlog akhir zaman Vlog-vlog yang akan mereview makanan-makanan selama bulan puasa Kali ini sebenernya gue udah beli makanan ini tadi sore Dan gak sempet gue syuting karena dapurnya itu berada di dalam Gak seperti street food-street food yang kemarin gue review Ini adalah makanan dari Eastern Kopi TM Ya lebih tepatnya di bilangan pesanggerahan Jalan pesanggerahan Kalau misalnya lo dari RCTI Sebelum pas di belokan SMA 112 lo akan belok kiri Nanti pas di lampu merah lo terbaik Nah disitu ada namanya Eastern Kopi TM Kenapa gue gak sempet syuting ya karena lagi sepi juga Dapurnya tertutup di mukaan dan kondisinya buru-buru ngejar buka Jadi yaudah yang penting sih makanannya udah ada gitu kan Nah ini ada 4 makanan yang berbeda Lebih tepatnya si dimsum Yang pertama itu adalah wonton Yang kedua ceker nih ya ceker kaki ayam Yang ketiga adalah Soma Yang keempat terakhir adalah Hakau Yuk kita lihat satu-satu Jadi wonton ini kalau lo beli harganya sekitar Berapa? 20 ribuan 20 ribuan dapet 3 porsi Nah ini dia Oke ini wontonnya Yang kedua ada kaki ayam Oke bentar Kaki ayam Sudah kelihatan Nah ini kaki ayamnya Warna merah Bumbu apa nih Bumbu khas restoran Chinese Nah ini Somae Nah ini Somae aslinya udah ada 4 sebenernya tadinya Cuman karena Cuman karena udah dicobain sama Bini Bue Oke tadi pes satu Akhirnya bisa tiga Oke Nah yang terakhir Adalah Hakau Ya ini hakau isi Isi udang 4 Awas tuh anaknya jatuh Ya Oke Cukup menggiurkan Nah Jadi tadi wonton ini harganya Harganya berapa tadi wonton? 20 ribuan yang rata-rata Oke rata-rata 20 ribuan ya Stroke udah dibuang lagi tadi Langsung aja kita cobain Yang pertama Yang bikin gue penasaran adalah Wonton Ya Nah ini sambalnya nih Ini sambalnya nih Nah sambalnya lupa Nih Kalau makan dimisam wajib pake ini Wonton Oke Wonton yang pertama ya Kita cobain dulu Nah kalau tadi belum lebih deket Nah ini lebih deket Oke Bentuknya cukup gede Worth it loh 20 ribu Oke Kita cobain ya Pertama gak pake sambal dulu kali ya Langsung kita santap Ini siapa sih? Ini sayuran Dari raginya Dari raginya Dari ayam Oh dari ayam Ini saburan udang ya Hah? Sabur udang? Iya Bungi enak banget ya Sayuri berasa Sayuri itu Bungi bawa apa itu? Sayuri Coba kita pake sambal Ini sambal khas istan kopi TM Ini bukan sambal Ini bukan sambal sih Saus sambal Saus aja gitu Tapi gak sambal Sambal kan pedas gitu ya Cuman ini Ada manisnya Enak Saus-saus ginsang Juga encer Enak banget Kenapa? Wah Kasih tontonan Kasih tontonan Ini enak banget Rasa dagingnya berasa Tapi yang bikin sensasinya beda Adalah rasa sayurnya pas digigit tuh Bener-bener Perfecto Kayak yang kedua Gue mau cobain Hakkau dulu kali ya Jadi bentuknya Menggiurkan banget nih Hakkau nih Oh Ada merah-merahnya nih Kayaknya isi udang deh Oke Hakkau nya seksi banget ya Luar biasa nih Stam Kopita Emang Yuk kita cobain Tanpa saus dulu Taruh dulu deh Bismillah Hmm Jangan jatuh Oh jadi Isinya kotong Cuman udang doang Langsung aja kali ya Eh taruh dulu deh Nggak merasain udang dulu Enak Enak sekali Nah ini Dengan saus Oke Luar biasa sekali bentuknya ya Udangnya Kalau gue gak lah Yang Hakkau ini Lebih gak suka Gak pake ini Gak pake saus Karena rasa udangnya itu Udah ada pedas ya sebenernya Kayak agak merica gitu Menambah saus Jadi dibalik kemanis lagi Dan rasanya Ambiar gitu Jadi kalau gue Lebih suka gak pake Saus yang tadi Lanjut yang ketiga Ini ada somay Oke Ambil dulu sausnya Siap-siap Nah ini somay ini Lidih berbeda ya Somae-somae Batagor gitu Ini somay-somae Ala ginsam yang Kulitnya warna kuning Terus tengah-tengahnya Ada merah-merahnya Merah-merahnya ini apa sih? Merah-merahnya apa ya? Ya tolor ikan gitu ya Dari dulu ini misteri buat saya Nah ini Lebih berkencaya Nah mantap Enak 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 Oke Langsung Pertama gak pake saus dulu Kita cobain Ini Kalau gue makan dimsum Dari kiri ke kanan Ini baru yang campuran Ada udangnya Enak ya Sekarang bagian kirinya Eh bagian kanannya Udangnya tuh Lebih mendominasi Daripada Komponen yang lainnya ya Gue lebih suka Udang yang ada disini gitu Karena ukurannya gak terlalu gede Kalau udah kan rotabelnya Daging luarnya itu Lebih berasa Daripada daging dalemnya kan Kalau menurut gue ya Cuman ini Karena ukurannya gak terlalu besar Terus ditambah sama Komponen dimsum yang lainnya Jadi lebih pas rasanya Nah ini kita cobain pake sausnya ya Ini dia Kita meri-in aja Banyak-banyak ya Nah Oke Sikap Ini baru pas pake sausnya Kena nih Nah Pas banget Enak kalau serius Jadi kayak Lo pertama lo gigit udang kan Tiba-tiba Untuk gigitan terakhir tuh Bagian kulit dimsumnya itu Itu apa daging dimsumnya ini sih namanya Ya itulah Jadi Jadi Rasa Barasa Rasa udang tuh apa ya Kayak Sangitnya udang tuh Langsung tutup sama kulit somai Nah kulit somai Kulit somai Pas banget Yang terakhir nih Ini andelan nih kayaknya Oh Mantap Cekera Kita zoom dulu ya Nah Ngapal ya Mau Nih Dimsumnya Bagian CKR Eh Varian CKR Nah ini dia Mantap kan Jarinya ada Emang ayam tuh jarinya ada Gak serius nanya Empat ya Empat ya Itu empat ya Satunya jempolnya di kemana Itu jempol ya Jempolnya kecil Ya berarti tiga dong Empat dong Empat sama jempol kan Iya Tapi gak menangnya jari Nih ada empat berarti Masuk kita cobain nih Nah gue kalo makan CKR Yang pertama gue sikat adalah Jari-jarinya dulu Karena makan CKR itu gak bisa Kalo gue Makan CKR itu gak bisa langsung lahap Jadi tiap jari Sampai pangkal kakinya ini tuh Dia ada rasanya tersendiri gitu loh Karena disini ada tulang rawan yang Kalo lo kunyah lama-lama itu Rasanya emang Luar biasa banget Ini cobain ya Jari pertama ya Makan Apa gue bilang Mantep Ayo Kasih tata kan Ini diaduk-aduk lagi sama ya Bumbunya ya Ini bumbu apa ya Namanya ya Apa tau gak Bumbu CKR dimsum Bumbu CKR dimsum Ini sedikit berbeda Sama experience Makan dimsum Mau ngapain kamu Mau ambil sambal kan Tolong 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 Nah ini Jari ke Tiga Oh iya tadi Lingung soal dimsum yang lain Pengalauan itu makan dimsum yang Bumbunya gak seberasa ini Nanti 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 Nantukan Alea Alea mau Oh dimakan Mau Ini berasa banget bumbunya Enak Enak Nah ini baru lanjut ke Bagian pangkal kakinya Ini yang Bagian terbaik Kalau menurut gue Karena disini ada tulang rawan yang menjulur Sampai ke Ujung sini Ini bagian terakhirnya Ujung ini bakal gue gigit Bagian terbaik Bagian terbaik ini Gokil men Satu lagi kali Jadi jatah-jatahan gitu Oh bener Ternyata Ceker ada 4 jari Di setiap kakinya sama Udah lah Kalian udah tau Cara mereview Saya makan Ya 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 Kalian udah tau Cara saya mereview Makanan Sekarang Gimana caranya Makanin yang ini Bikin nikmati Secara Hati Tiga jari Kali gue Tulangnya digigit Gingit dulu Kalau di korea Ada gidenan Apa Gidenan ceker gitu Jadi tulangnya Dikulung 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 Jadi enak Di lu Dikulung Iya Jadi tulang yang bagian Dikulung Jadi kita bisa makan Semuanya Mana seru Kayak gitu Sudah Gak biasa Gak apa-apa Gak apa-apa Semua gue udah cobain Mungkin next Bisa menu-menu yang lain Dari Eastern Kopitm Gue tau emang Eastern Kopitm itu Menu-menu yang enak banget Selama gue makan disana Itu gak pernah ada menu yang fail ya Gambling gue suka Kamu gak ambil ini ya Sambel minyak ya Oh udah kecampur tadi Sambelnya Oh udah pake Sebenernya di Eastern Kopitm Bebek panggangnya juga enak Bebek panggangnya Oh iya Bebek panggangnya juga enak Tapi yang gue lebih demen adalah Semua menu enak Tapi yang bikin enak adalah Sambel minyaknya Jadi yang kasar-kasar gitu Kena minyaknya yang agak merah gitu Oh itu enak banget Semua makanan di campur itu jadi enak Oke Bingum dulu ya Aos bang Oke Sekian dulu untuk review makanan dari Eastern Kopitm Yaitu dimsum Mungkin next gue bisa nyobain menu-menu makanan yang enaknya Lebih enak lagi Entah itu street food Atau ini adalah restoran Atau apalah Segala macem yang penting Good quality Good taste And good price Eh terakhir nih Harganya berapa Total semua 22.000 22.000 berarti 80.000an lah ya Diskon enggak? Apa? Lagi diskon enggak tadi? Enggak ada diskon Ada Shopee Pay Cuman tadi belum bisa Oh Shopee Pay Bisa bayar Shopee Pay yang lagi promo Sekitar 60% ya Kalau enggak salah ya Iya Promonya Cuman tadi Tadi enggak bisa Ya biasalah Shopee Pay Mungkin baru-baru Memulai karir di dunia Per Apa payment Jadi banyak yang error Oke sekalian dulu Sampai jumpa lagi Di next kesempatan Di next content Sampai jumpa lagi Kok sampai jumpa mulu ya? Terlalu aus tuh Pedas Pedas nih yang ini Oke See you next content Selamat bulan puasa Jangan lupa Buka puasa dengan Yang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati